Intro Nama saya Riri Yaakob Saya punya konsultan arsitektur Namanya Atli Riri Di Atli Riri saya berperan sebagai prinsiple arsitektnya Dan konsepnya Atli Riri itu sebenarnya lebih ke design base ya Yang mana kita memang mengutamakan value design dalam setiap karya kita gitu kan Benang merah design kita tuh ada beberapa hal yang kita jadikan penekanan dalam setiap karya gitu Pertama yang pasti konteks terhadap penghuni pengguna Terus kedua konteks terhadap lokasinya Dan yang terakhir adalah konteks terhadap zamannya gitu Selalu benang merahnya adalah solusi sekarang dan masa yang akan datang Ya yang pasti kita sebagai designer tuh tujuannya adalah sebagian daripada tugas kita adalah memberikan solusi gitu kan Solusi dari permasalahan orang kan yang kita terjemahkan ke dalam design Nah intinya value nya tuh harus punya reason terhadap permasalahan dia Sehingga kita bisa menghasilkan solusi-solusi design Jadi kalau misalnya dibilang area kita tuh selalu punya jawaban dari setiap detail-detail design Dan program-program uang yang kita lancang Ya kalau saya mungkin kalau di arsitektur ngomongin sustainability kayaknya tanggung jawabnya besar banget ya Karena katanya konstruksi itu adalah bagian yang paling berperan terhadap kerusakan lingkungan gitu kan Makanya saya ngomongnya nggak mau terlalu besar soal bagaimana peran kita Karena itu udah jadi tanggung jawab utama sebenarnya yang tadi saya bilang soal konteks sekarang dan masa yang akan datang Yang mana sekarang tuh kan kita lihat bahwa kerusakan lingkungan, climate dan lain-lain itu kan harus kita respon dong gitu Jadi kita kalau berarsitektur jangan melihat yang lalu-lalu karena yang sekarang berkembang itu Degradasi lingkungan itu harus kita lihat sebagai solusi arsitektur kita sekarang gitu Karena arsitektur kita sekarang akan berdiri sampai yang masih yang datang nggak akan lagi melihat yang belakang gitu Jadi kalau menurut saya sustainability itu ya udah part of konteks kita dalam merancang saat ini Sedikit krisis ya artinya bumi kita berkurang daya tampungnya Terus kedua ya bumi kita udah terlalu penuh dibebani oleh penghuninya gitu ya Yang mana terkadang ya mereka terlalu mengeksploitasi gitu kan Dan yang ketiga yang pasti kita harus berpikir masa depannya si bumi kita gitu Karena itu untuk anak cucu kita kan pasti Pertama mungkin kita harus berperan dulu gitu sekecil apapun Kedua kita harus menstimulus peran kita supaya orang lain ikut sadar gitu kan Dan yang ketiga ya kita act kita melakukan yang langsung bisa dilakukan secepatnya Apa yang kita lakukan ini memang terkadang nggak bisa pure kita bilang bahwa kita tidak merusak lingkungan ya Dan yang kita harus lakukan adalah kita harus sangat-sangat bijak dalam mengambil solusi tersebut gitu Bijak itu artinya mungkin seminimal mungkin kita lakukan kreativitas dalam desain kita untuk meng-conserve bumi kita Dengan spirit yang dibagi ke kita bahwa sebisa mungkin kita memanfaatkan wish material kan Jadi kita buat satu konsep wadah yang menurut kita mewakili si pengguna yang memang dia butuhkan saat ini Di arsitektur kita kita selalu bermain sama asimetrical balance gitu Nah kita mau selain function ada sense of asimetrical balance di desain ini Challenge-nya adalah karena saya belum pernah bikin pot Karena belum pernah bikin planter Saya nanya-nanya ke orang-orang terdekat Tapi saya belum tahu nih potensi si blinds ini material blinds ini tuh kayak gimana apakah bisa di Cuma buat sekedar untuk memberikan improvement ke desain-desain pot yang sekarang banyak gitu Boleh lah kita kasih sedikit signature-nya atelier ini disitu Fun partnya kalau ide ini berhasil dan orang-orang bisa meng-appreciate ya Dan yang pasti itu ketika itu bisa jadi solusi yang bisa men-stimulus yang lain kan Ya akhirnya mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita kembangin lagi gitu Bapak ada material-material lain yang mungkin idenya bisa langsung diterapin dan orang bisa langsung terima Yang pertama pasti inovatif ya Inovatif dan kedua sangat solutif Dan ketiga mungkin ya ide kolaborasinya menarik sih Desainer tuh sebenernya sangat suka ya sama challenge seperti ini gitu ya Kita ajak orang-orang kreatif lainnya Lembaga-lembaga lainnya yang mungkin bisa berpikir dan memberikan message ini Lebih dalam lagi ke masyarakat Kalau menurut saya yang harus dia dilakukan adalah Kita punya regulasinya membuat satu buku putihnya lah gitu ya Atau manual booknya untuk waste management dari level yang Level yang for damage sampai ke level yang paling advance gitu Karena sekarang zaman sekarang ya waste management itu bisa jadi satu another income juga kan Buat industri nya Kita perlu lebih banyak lagi ya untuk bisa menggerakkan inisiasi ini Dan perlu energi yang lebih besar lagi supaya gelombang semangat yang kita miliki sekarang ini tuh Sampai ke orang-orang yang juga akhirnya punya peran untuk lebih besar lagi untuk menentukan arahnya dan melihat potensinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!